Amerika Serikat disebut mulai melambatkan laju pengiriman senjata ke Israel. Bahkan pengiriman saat ini disebut berbeda drastis dengan saat pengiriman pada awal perang. Dikutip dari Tribun News pada 18 Maret, kabar itu melansir pernyataan pejabat Israel dalam artikel sumber utama Yediot Aronot dan ABC News. Pejabat Israel mengklaim pengiriman persenjataan Amerika Serikat kini jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Lambatnya pengiriman itu terjadi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel perihal krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Ia kemudian mempertanyakan penyebabnya hingga menegaskan bahwa pengiriman saat ini benar-benar menurun drastis. Ada pun menurut pejabat Amerika Serikat membantah adanya perlambatan pengiriman senjata ke sekutu dekatnya tersebut. Menurutnya tidak ada kesengajaan dalam penundaan pengiriman bantuan dan menegaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat juga tidak berubah. Berniat bersembunyi di terowongan di Nusirat tapi justru tewas terkena bom IDF. Di satu sisi, Hamas membenarkan secara tertutup bahwa satu di antara korban tewas adalah Marwan Isa, si manusia payangan. Dikutip dari Tribun News pada 18 Maret, kabar itu melansir laporan Sunday Can News yang mengutip sumber-sumber Palestina pada Minggu 17 Maret 2024. Disebutkan bahwa Hamas secara tertutup menyatakan bahwa Marwan Isa, wakil panglima militer yang menjadi sasaran serangan Israel pekan lalu telah tewas terbunuh. Menurut sumber tersebut, orang nomor tiga di komando tinggi Hamas tewas dalam serangan IDF di Nusirat di Gaza Tengah ketika dia bersembunyi di salah satu terowongan Hamas. Lebih lanjut, sumber mengatakan bahwa tubuh Marwan Isa masih terkubur di bawah reruntuhan. Selain Isa, disebutkan juga bahwa Razi Abu Tomeh, komandan Brigade Hamas juga tewas dalam serangan tersebut. Otoritas yang berkuasa atas Palestina saat ini, Fatah, menyalahkan Hamas soal dampak yang timbul selesai perang 7 Oktober 2023 lalu. Fatah menyebut bahwa Hamas menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kembalinya pendudukan Israel ke jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 18 Maret, kabar itu melansir Jerusalem Post mengutip pernyataan Fatah pada Jumat 15 Maret 2024. Diketahui, tuduhan itu muncul sebagai tanggapan atas kritik Hamas terhadap penunjukkan Perdana Menteri Baru Palestina, Muhammad Mustafa. Fatah mengungkap bahwa Hamas lah yang bertanggung jawab atas kembalinya pendudukan Israel ke jalur Gaza. Bahkan menjadi penyebab timbulnya bencana na'bah yang dialami warga Palestina saat ini. Sebagai informasi, tuduhan itu menjawab kritikan Hamas yang menyebut bahwa penunjukkan Perdana Menteri Baru sebagai keputusan individual. Hamas mengklaim bahwa otoritas Palestina disibukan dengan langkah-langkah formal yang tidak memiliki substansi. Jenderal Jadangan Israel Idzak Brick menyebut bahwa Israel telah kalah dalam perang melawan Hamas. Ia bahkan menyebutkan bahwa tujuan Israel untuk menang atas Hamas telah dihapus sepenuhnya. Dikutip dari Al-Mayadin pada 18 Maret, kabar itu disampaikan Jenderal Brick dalam pernyataannya dalam surat gabar Ma'arif pada minggu 17 Maret 2024. Jenderal Brick mengatakan bahwa Israel telah kalah perang melawan Hamas dan terus kehilangan sekutunya di seluruh dunia. Selain itu, Brick menyatakan bahwa tujuan Israel untuk mengalahkan Hamas telah sepenuhnya dihapuskan dari agenda perang. Brick juga menunjukkan bahwa kepala staf Herzia Levi telah lama terisolasi, diam, dan kehilangan kendali atas wilayah tersebut. Sehingga ia mulai menunjuk kolonel dan letnan sesuai dengan kemiripan dan citranya. Tapi itu disebutnya sebagai skandal dan kegagalan paling berbahaya sejak berdirinya militer Israel. Alih-alih mengaku bertanggung jawab, Levi justru memutuskan untuk memperkuat kekacauan dengan petugas Brigade. Roket-roket Hispullah menggempur situs militer Israel di wilayah utara saat Fajar pada minggu 17 Maret 2024. Bahkan imbas dari gempuran yang tiada henti dan tanpa batas waktu itu membuat pasukan Israel menyebutnya sebagai serangan mimpi buruk. Dikutip dari Al-Mayadin pada 18 Maret, kabar itu disampaikan perlawanan Islam di Lebanon tersebut pada minggu 17 Maret 2024. Hispullah dipastikan lagi dan akan terus menggempur benteng-benteng penting Israel. Terkini bagian utara menjadi target utama. Serangan dimulai saat Fajar sekira pukul 2 lebih 20 waktu setempat dan berakhir sore hari waktu setempat. Hispullah berhasil mencapai keberhasilan dengan menghancurkan beberapa peralatan spionase dan peralatan militer Israel. Untuknya Israel harus membayar mahal atas gempuran tiada henti Hispullah tersebut. Di satu sisi, Yediot Ahronot menyoroti situasi yang dihadapi para pemukim di utara. Disebutkan bahwa mereka berada dalam kondisi depresi dan menyebut bahwa situasi saat ini merupakan serangan mimpi buruk. Bahkan situasi di utara digambarkan sebagai situasi yang sangat mengerikan. Human Rights Watch menyerukan agar Israel dijatuhi sanksi dan embargo senjata. Seruan itu dilontarkan agar Israel mematuhi perintah Mahkamah Internasional untuk mencegah genosida. Dikutip dari Al-Mayadin pada 18 Maret, kabar itu diutarakan Human Rights Watch dalam postingan X pada minggu 17 Maret 2024. Human Rights Watch menuliskan bahwa negara-negara harus menjatuhkan sanksi yang ditargetkan dan embargo senjata terhadap Israel. Seruan dilontarkan agar Israel mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional untuk memberikan bantuan dan layanan dasar kepada Palestina di Gaza. Sepatas informasi, ICJ telah mengeluarkan perintah mencegah tindakan genosida kepada Israel pada akhir Januari 2024. Selain itu, ICJ juga meminta Israel untuk menahan diri dari segala tindakan genosida dan mencegah dikeluarkannya pernyataan yang menghasut tindakan genosida. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.